Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Intro Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Selanjutnya saya akan membahas video tutorial Corel Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan file mockup format CDR Dalam hal ini mockup jersey Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ini file mockup ini saya desain sendiri Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan Dan tidak dapat memenuhi keinginan anda Ini formatnya yang tampak depan dan tampak belakang seperti ini Cara menggunakannya sebenarnya cukup mudah ya Misalkan kita ingin mengganti warna jerseynya Tinggal dipilih jerseynya Diganti warnanya misalkan hijau Nah, file mockup ini saat kita mengganti warna Tidak akan menghilangkan detail lekukan tubuhnya ini ya Nah, tidak akan hilang Misalkan ini juga saya pilih Pilih warnanya Bagian belakang juga sama Pilih warnanya Ini juga sama Pilih warnanya Dan les-lesnya ini juga dapat dirubah ya Kalau misalkan anda tidak ingin menggunakan Les-les ini yang berwarna kuning-kuning ini Di lengan dan di lehernya ini Silahkan anda hilangkan saja Misalkan bisa digeser keluar begini Ya kan Bisa keluar begini Yang ini juga Bisa dihilangkan Digeser keluar Nanti yang aktif ini Jadi bisa dihilangkan Kalau misalkan tidak ingin dihilangkan Atau diganti dengan warna lain Juga tidak apa-apa Misalkan Merah gitu ya Kasih warna merah Ini juga sama Mie sponsornya tinggal dirubah-ubah warnanya putih Misalkan Ini juga misalkan diganti warna Oke Misalkan diganti merah juga Tidak apa-apa Ini juga sama Misalkan namanya diganti merah juga tidak apa-apa Sesuai dengan keinginan Juga untuk yang les celananya Jika sama Merah misalkan tinggal diganti-ganti Kalau tidak ingin tinggal di delete saja Atau dihapus Nah seperti itu Ini juga sama Untuk Kaos kakinya Ini bisa kita ganti-ganti Bisa kita ganti Tanpa menghilangkan Bentuk Background Kaos kakinya ya Ini juga bisa kita ganti dengan warna lain Sesuai dengan keinginan saja Ini juga sama Bisa kita ganti juga Ini juga bisa kita ganti Kalau Anda ingin menambahkan Les lain Misalkan mau ditambahkan Misalkan mau ditambahkan Lesnya tidak sesuai dengan keinginan Anda Yang saya buat ini ya Ini bisa diganti Ini bisa diganti Misalkan bawahnya ini Nggak usah pakai Seperti ini gitu ya Nggak usah ada les-les hitam-hitam seperti ini Anda tinggal klik kanan Edit power clip Ini yang les-les hitam ini Dikeluarkan saja Baru klik kanan Finish Sudah nggak ada Nah tinggal diganti dengan Les-les model lain Atau bentuk lesnya Berdiri begini ya Tinggal Anda buat Saja sebuah kotak Misalkan Lesnya ada di Mana nih Di bagian bawah sini Misalkan ada les juga Tinggal dibuat aja kotak Baru tinggal di power clip Dimasukkan Misalkan buat kotak Seperti ini bentuknya Atau nggak usah pakai begini Misalkan Kita bisa buat Misalkan begini Misalkan kita ingin Membuat les disini Bisa Menggunakan tool Ini Pen tool Klik disini gitu ya Klik disini Sini gitu Sehingga kita Kita bengkokkan Sesuai dengan bentuk Kaosnya ya Begini Ke bawah sini lagi Begini Ke bawah sini lagi Sini Baru kesini Kita bentuknya samakan Begini Kari kesini Oke Untuk menghapus titiknya Tekan Ilt Klik gitu ya Kesini Kita Selesai ulang Begini Baru kesini Baru begini lagi Baru Ilt Baru klik Kesini Nah ini bisa Ditambahin lesnya Misalkan ada merah Disitu Nah begini Tinggal Garisnya dihapus Nah gitu Menambahkan les Kalau misalkan Nggak pingin Nade les Tinggal dihapus aja Gitu ya Yang penting Pola dasar Mockupnya Untuk mengganti-ganti Warna ini Bisa Anda Lakukan sendiri Misalkan di sebelah sini Mau dibuat juga Pen tool Aktifkan Disini Kalau misalkan Susah ini bisa digeser Keluar dulu Gitu ya Keluar Lalu kita aktifkan Disini Disini Saya zoom Dari sini Disini Oke Alt scroll Untuk menggeser Gambar ke atas Disini Disini Kembali kesini Alt scroll Alt scroll Alt scroll lagi Sini Sini Dan kesini Oke Kita kasih warna merah juga Oke Hilangkan garisnya Di kanan terdata Masila Yang ini kita kembalikan Kesini Oke Ini sudah ada Lestnya Jadi seperti itu Nah jika Anda Ingin tahu Bagaimana cara Membuat mockup Biar bisa langsung Diganti-ganti Warna seperti ini Silahkan Anda Lihat di video Tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara Membuat mockup Kaos ya Jadi Anda Bisa Mempelajarin Bagaimana Cara membuat Yang seperti Saya buat ini Silahkan lihat Di video tutorial Saya sebelumnya Sebenarnya Cara penggunaan Mockup Seperti itu Sebenarnya Tinggal diganti-ganti Saja Sesuai dengan Keinginan Tinggal mengganti Nama Terus menambahkan Disini logo Logo Clock Up Tinggal menambahkan Disini Tinggal Menambahkan logo Klubnya Klub bolanya Apa gitu ya Jadi tinggal Diganti-ganti Saja Jadi seperti itu Nah untuk Sepatunya ini Ini tidak Tidak dapat Dirubah warnanya Jadi ini sudah Saya buat Seperti ini Saja Sepatunya Hanya contoh Saja Nah untuk File mockup Sendiri Silahkan Anda Download Dan link Downloadnya Ada di kolom Deskripsi Di bawah Video ini Silahkan Anda Buka Anda klik Dan Anda Download Format Filenya Saya Rar Jadi saya Simpan Dalam Bentuk Rar Silahkan Anda Buka Dengan passwordnya Only Ridwan Kecil semua Nah semoga File mockup Jersey ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi Anda Bagi Anda yang Belum berlangganan Jumpa lagi Di tutorial Tutorial saya Selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Dan tetap Semangat Terima kasih Terima kasih.